Intro Kemudian dengan Pak Menteri Perhubungan pun sama Pak Saya kira kenapa ada beberapa temuan yang item lebih banyaknya adalah kelebihan pembayaran Itu juga saya mempertanyakan tentang SOP-nya Bagaimana proses pembayaran bisa terjadi kelebihan pembayaran Bahasa kasar saya itu ada temuan bagaimana kalau tidak ketemu Apakah itu coba-coba? Kan kita jadi seujuan kesannya Pak Nah saya kira harus ada SOP yang lebih jelas Bagaimana proses pengeluaran dana di internal Bapak Saya yakin Bapak orang-orang yang hebat bahwa Bahkan Pak Budi Karyani ya mantan CEO perusahaan-perusahaan besar ya BUMN dan seterusnya Saya kira prinsip tata kelola keuangannya saya kira harus di riset Pak ya Di internal Bapak sehingga BPK jangan sampai hal yang Buat saya unik saja gitu loh Kok kelebihan pembayaran emang tidak ada SOP-nya terhadap proses pengadaan pembayaran dan seterusnya Berikutnya berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Mulyadi tentang aset manajemen Saya pikir itu memang merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Pak Presiden Bahwa kalau kita membangun itu memang harus punya fungsi Outcome-nya harus jelas sehingga aset manajemen harus dilakukan dengan baik Tentang amurang kita akan perhatikan nanti teman-teman dari BSDM Selanjutnya Pak Sayhu dan beberapa teman tentang PNPP yang belum terselesaikan Kami akan selesaikan Pak Jadi pada rasanya kita sudah menyurat di para pihak-pihak itu Tapi memang ada kaitan dengan pihak-pihak luar negeri Karena mereka itu adalah afiliasi dari dilihat pabrik-pabrik yang dari luar negeri Tapi kami akan tidak lanjuti Berkaitan dengan Pak Suryadi Pak Kami dapat perintah dari pengadilan Pak Jadi ini saya bahas detail Jadi saya tadinya akan cabut itu Tapi karena perintah pengadilan itu melakukan Ya saya harus ikut Kami sarankan kepada mereka untuk banding Pengadilan Tinggi Karena ini case-nya berkaitan dengan Satu proses hukum yang terjadi di Kepulauan Riau Jadi ada dua case Di Riau dan di tempat itu Tapi nanti kami akan memberikan satu Perhatian khusus untuk itu Yang lain Pak Amka saya pikir Sekali lagi outcome Pak itu memang menjadi target Oleh karena setiap pelabuhan yang kita bangun Saya selalu berkoordinasi dengan gubernur Bahwa sebaiknya itu diserahkan oleh yang profesional Kadang-kadang saya berikan kepada Kalau BUMDnya mampu kita berikan kepada BUMD Tetapi kalau tidak kita berikan kepada PELINO ataupun ISP Itu kita lakukan secara intensif Tentang aset kereta api memang banyak sekali Pak Ibu, Persu Kita akan follow up Menjadi suatu hasil yang lebih baik Ini bahkan antara kami dengan kereta api Kadang-kadang juga harus dilakukan suatu perbaikan Dapatkan update video terbaru Berita Indonesia.link Dengan cara subscribe Lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya